Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Ratusan warga Merauke antre menerima sembako. Ratusan minuman keras dan rokok ilegal dimusnahkan. Bia Cukai Sorong. Dampak gengguan keamanan Sidang Paripurna Penetapan APBD Induk tahun 2024 Kabupaten Puncak terpaksa digelar di Kabupaten Mimika. Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak menggelar Rapat Paripurna di Tim Mika karena situasi di Kabupaten Puncak tidak aman dilanda teror penembakan. Rapat Paripurna membahas anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2024 digelar di salah satu hotel di Mimika. Sidang APBD Kabupaten Puncak menetapkan anggaran 1 triliun rupiah lebih. Setelah menyampaikan pokok-pokok pikiran Dewan kepada pemerintah untuk diuangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2024. Untuk itu pada kesempatan yang kami ini ada beberapa program dan kegiatan yang bisa diangkat penting dan mendesak yang perlu mendapat perhatian dan perhatian dalam kegiatan APBD tahun anggaran 2024 maupun usulan kepada pemerintah pusat yang ini. Tidak dapat diindarkan ketika dari masih besarnya kebutuhan belanja daerah pada tahun 2024 seperti belanja pelayanan dasar, belanja kefoksi SKPD, dan belanja wajib dan atau perlindungan SKPD, dan pendanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang pembiayanya cukup besar, serta pendanaan terhadap keamanan daerah dan keamanan mendukung pelaksanaan seluruh pemerintah dan serentak tahun 2024. Untuk itu pemilihan daerah tetap berupaya mengusulkan APBD dengan tetap menggunakan skala wajib dan prioritas serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Karena sumber dana yang menjadi kewenangan atau yang diatur daerah hanya sebesar dana PAD, daun umum, DBH, non-emakinan, dan dana hibai peripot. Situasi di Kabupaten Puncak belum aman, apalagi seluruh anggota DPRD takut kembali ke puncak karena kerap terjadi penembakan di wilayah ibu kota Kabupaten. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yang memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Perimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Kota Jayapura, menggelar bimbingan teknis kepada ratusan pengacara anggota Peradisai dan perwakilan Bawaslu, KPU, dan Birohukum Pemprov Papua. MK menilai bimbingan teknis ini agar pengacara memahami tata cara mengajukan perkara dan bersidang tentang sengketa pemilu dan pilkada di MK, karena MK hanya menyediakan waktu yang sangat terbatas. Tidak hanya terkait dengan persiapan kita menangkan perkara pemilu, baik pemilu presiden, kemudian juga pemilu legislatif, dan mungkin nanti juga di akhir tahun kita akan menyelenggarakan juga atau menangkan perkara pilkada secara serta. Jadi yang biasanya memang kita lakukan di Pustik, ini untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang terkait dengan para saat penangan perkara pemilu nantinya. Ada dari advokat, dari berbagai organisasi, kemudian juga dari penyelenggara pemilu juga kami berikan bintang, Bawaslu termasuk KPU, juga dari para pasangan calon, presiden dan makin presiden, sudah kita lakukan juga, kemudian dari semua partai politik. Ketua Peradisai Kota Jaipura Anton Raharusun mengatakan, persidangan di MK sangat cepat dan berbeda dengan sidang di peradilan umum, sehingga pengacara harus memahaminya sebelum berperkara. Kegiatan ini memang dilakukan dalam rangka bagaimana memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada para advokat untuk bagaimana mengetahui mengenai mekanisme tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa-sengketa pemilu. Nah, oleh karena itu, ini tentu memberikan satu manfaat yang besar sekali bagi para advokat yang kelak akan menengani perkara-perkara atau sengketa di Mahkamah Konstitusi. Itulah sebabnya kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun senioritas pemikiran mengenai pelaksanaan sengketa-sengketa yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa pemilu. Sangat baik bagi semua pengacara atau advokat yang ada di bergabung di dalam peradisai. Kami belajar untuk bagaimana ke depan bisa melakukan pendampingan-pendampingan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang akan terjadi pada pelaksanaan pemilu nanti. Sedangkan materi yang sekarang diberikan, ini materi yang sangat baik. Apalagi di teman-teman yang sekarang ikut kegiatan ini, ada pengacara-pengacara yang baru dilantik, sehingga perlu tambah pengetahuan tentang penanganan perkara bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menghimbau para pengacara agar mencermati secara teliti tahapan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya terkait batas waktu pengajuan, karena jika melewati tenggat waktu, MK berhak memutuskan tidak menerima gugatan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak semua komponen untuk menggelorakan pemilu damai di tanah Papua. Ia mengatakan anggotanya akan bersinergi dengan TNI untuk mengamankan tahapan pemilu serentak, yang akan digelar pada 14 Februari agar berjalan aman dan lancar. Sekolah Polri bersinergi dengan TNI dan seluruh stakeholder tentunya memiliki tugas untuk mengawal dan mengawankan tahapan pemilu sehingga semuanya bisa berjalan aman dan lancar. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini, di mana-mana kita selalu mengawal dan menyerukan, menyaksikan masyarakat ataupun dari KPUD ataupun dari Bawaslu menyelenggarakan komitmen mengawal pemilu damai. Jadi saya kira ini menjadi penting dan harus terus digelorakan, sehingga pemilu berjalan dengan aman dan tertib, masyarakat juga bebas memilih apa yang menjadi keinginannya, dan yang paling penting menjaga persatuan dan kestatuan, sehingga kemudian ke depan apa yang menjadi tujuan nasional, apa yang menjadi cita-cita bangsa, semuanya bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan. Polda Papua dan Kodam 17 Cendrawasi saat ini membawahi 4 provinsi yaitu Papua, Papua Pegundungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Polda Papua juga telah memetakan 13 daerah rawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di pemilu 2024. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yun Rumbarar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanya B. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.